Sibangau merah, jilid 09. Moli, siapa dia? Ang Imoli tersenyum. Airh, jangan perhatikan dia. Dia itu punyaku. Wanita ini lalu meloncat ke atas pohon, melepaskan ikatan tangan kaki Yohon dan mengempit tubuh anak itu lalu membawanya meloncat turun. Sementara itu, pada waktu Ang Imoli sibuk menurunkan Yohon tadi, Lau Kang Hui mendengar dari dua orang Tosuk Pek Lian Kau bahwa anak itu adalah seorang anak luar biasa dan Ang Imoli hendak menghisap darah anak itu untuk memenuhi persyaratan melatih ilmu rahasianya. Lau Kang Hui merasa tertarik sekali, maka ketika Ang Imoli sudah menurunkan Yohon, dia cepat menghampiri. Kini Yohon sudah diturunkan dan anak itu berdiri dengan gagah walaupun tubuhnya terasa nyeri semua dan kepalanya masih pening karena terlalu lama digantung terbalik. Lau Kang Hui melihat sepasang netu yang begitu jernih akan tetapi juga tajam tanpa dibayangi takut sedikitpun. Anak baik, siapa namamu tanyanya? Namaku Yohon, Lau Kang Hui, orang tua gagah, adalah seorang yang berkedudukan tinggi, memiliki ilmu kepandayan yang tinggi pula, tetapi mengapa melakukan perbuatan yang demikian keji dan pengecut? Kembali Lau Kang Hui terbelalak dan memandang penuh kagum. Bukan meng anak ini. Begitu beraninya. Dan sinar matu itu demikian jernih. Suara itu demikian lembut. Moli, titipkan anak itu kepada kedua suhengmu. Aku ingin bicara penting denganmu, kata Lau Kang Hui. Ada urusan apakah, Lau Pang Chu, ketua Lau bertanya Moli setelah mereka pergi agak jauh agar percakapan mereka tidak didengarkan orang lain, terutama Yohon. Biarpun dia wakil ketua Tian Li Pang, namun dia selalu disebut Lau Pang Chu. Kuharap engkau suka berterus terang saja, Moli. Anak itu, Yohon itu, untuk apakah kau tawan? Angi Moli tersenyum dan nampak deretan giginya yang putih. Air, itu urusan pribadiku, Lau Pang Chu. Kenapa sih engkau ingin sekali mengetahui urusan pribadi orang dia tersenyum dan melirik manja? Katakan saja terus terang. Bukankah engkau hendak menghisap darahnya untuk dapat memenuhi persyaratan engkau mempelajari sebuah ilmu rahasia? Angi Moli terbelalak, lalu menoleh ke arah dua orang suhengnya yang berdiri di sana sambil menjaga Yohon. Hem, tentu dua orang lancang mulut itu yang membocorkannya kepadamu. Apa salahnya, Moli? Kita bukan orang lain. Katakan saja terus terang. Benar, Lau Pang Chu. Kalau begitu, biarlah ku tukar dengan seorang anak laki-laki lain untukmu. Yohon itu berikan saja kepadaku. Angi Moli menatap tajam wajah wakil ketua itu dengan penuh selidik, lalu dengan alis berkerutia berkata, Hem, tentu saja aku keberatan, Lau Pang Chu. Anak itu sama harganya dengan dua belas orang perjaka remaja. Sayang dia masih terlalu kecil. Aku harus menanti satu dua tahun lagi. Kalau begitu, biar ku tukar dengan dua belas orang pemuda remaja yang tampan dan sehat. Dan akan ku pilihkan mereka yang telah agak dewasa sehingga engkau tak perlu menanti sampai satu dua tahun lagi. Anak itu bertingkah aneh, tentu akan repot sekali menawannya selama satu dua tahun. Bagaimana? Tawaran ini menarik hati Moli. Memang dia seringkali merasa jengkel dengan Yohon. Setelah melarikan anak ini selama kurang lebih tiga bulan, dia sampai bosan mencoba menjatuhkan anak ini ke dalam pelukannya. Berbagai macam care sudah diagunakan. Dengan sihir bantuan dua orang suhengnya. Dengan ramuan obat dan racun. Dengan potokan. Dengan siksaan. Semua tidak ada gunanya. Sihir dan racun agaknya tak mempengaruhi anak itu. Juga ancaman, siksaan dan bujuk rayu tidak mempan. Untuk mendapatkan darah anak itu melalui penghisapan darahnya melalui mulut begitu saja, selain ia merasa muak juga daya gunanya banyak berkurang. Ia membutuhkan hawa murni dari tubuh anak itu. Hem, usulmu menarik juga, Lau Pangcu. Akan tetapi kalau aku sudah berterus terang, ku harap engkau juga suka berterus terang. Untuk apakah engkau menginginkan Yohon? Lau Kanghui menghela nafas panjang. Engkau tahu siapa kini yang paling tinggi kedudukan atau tingkatnya di Tianli Pang? Tentu saja Oh Pangcu, Suhengmu, jawab Ang Imoli tanpa ragu lagi. Kalau bukan Seng Ketua yang paling tinggi tingkat dan kedudukannya, habis siapa lagi? Bukan dia. Ah, aku tahu. Tentu guru kalian, Lociampo dan Tokmoko, iblis laksa racun. Akan tetapi dia sudah tidak lagi mengurus Tianli Pang, bukan? Memang Suhu tidak lagi mengurus Tianli Pang dan tingkatnya lebih tinggi daripada Suheng dan aku. Akan tetapi yang kemaksudkan bukan Suhu. Wah, kalau begitu aku tidak tahu lagi. Yang paling tinggi tingkatnya di antara kami di Tianli Pang adalah Supek, Waguru, Tian Te Tok Ong, Raja Racun Langit Bumi. Ah, tapi, bukankah beliau sudah, sudah tidak ada lagi? Tidak ada di dunia ramai maksudmu. Akan tetapi beliau masih hidup. Dan Supek yang baru-baru ini memesan kepadaku bahwa kalau aku bertemu dengan seorang anak yang berbakat luar biasa, aku harus membawa anak itu menghadap Supek. Nah, ketika aku melihat Yohan, aku tertarik dan siapa tahu, anak seperti itulah yang dicari Supek. Lau Pangcu, aku senang sekali dapat membantu Luciampu Tian Te Tok Ong. Siapa tahu kelak beliau suka membantuku kembali sebagai imbalan jasaku. Hem, bantuan apakah yang kau kehendaki, Molly? Ilmu rahasia yang akan kulatih merupakan ilmu yang mengandung hawa beracun. Aku hendak memohon bantuan Luciampu Tian Te Tok Ong supaya mau membuatkan obat penawarnya. Baik, akanku sampaikan kepada Supek kalau dia dapat menerima Yohan, tentu dia akan suka membantu. Tepat seperti yang sudah diduga oleh Yohan, mayat keempat orang tokoh perguruan-perguruan silat besar itu dikirim ke perguruan masing-masing. Hanya bedanya, bukan seluruh mayatnya yang dikirim, namun hanya kepalanya saja. Kepala-kepala itu diberi obat, dengan kerede rendam sehingga tidak membusuk, lalu dimasukkan ke dalam guci besar dan ditutup rapat, kemudian dimasukkan dalam peti lalu dikirimkan ke perguruan masing-masing melalui Tiau Kiok, kantor pengiriman barang. Bisa dibayangkan betapa gemparnya para perguruan itu saat menerima kiriman kepala. Petugas Tiau Kiok mengaku sesuai dengan pesanan pengirim peti itu. Pengirim peti ke Siauling Si, Kuil Siauling, mengatakan bahwa orang yang mengirim peti itu mengaku sebagai seorang murid Kunlun Pai. Petugas pengirim peti untuk Kunlun Pai mengaku disuruh seorang murid Gobi Pai, dan petugas pengiriman peti untuk Gobi Pai mengaku disuruh seorang murid Butong Pai, serta petugas pengiriman peti untuk Butong Pai mengaku disuruh seorang murid Siauling Pai. Tentu saja para murid perguruan-perguruan silat itu menjadi marah bukan main. Mula-mula para ketua masing-masing memang masih meragukan kebenaran keterangan para pengirim barang itu. Ketika mereka menerima tantangan-tantangan itu, para ketua lalu mengirim murid-murid terpandai untuk memenuhi undangan di Bukit Naga, untuk membuktikan sendiri apakah benar ada tantangan seperti dalam surat yang telah mereka terima. Kini, murid-murid itu kembali hanya tinggal kepala saja dan pada saat mereka melakukan pemeriksaan, jelas bahwa murid-murid itu memang tewas oleh senjata lawan dari perguruan yang mengirim tantangan. Biarpun sudah terjadi hal ini, tetap saja para pimpinan perguruan-perguruan itu masih belum yakin benar. Mereka adalah orang-orang sakti yang tahu benar bahwa perguruan yang mengirim tantangan adalah dari golongan bersih, para pendekar yang tidak pernah bermusuhan dengan mereka, bahkan bersahabat erat. Bagaimana tiba-tiba saja timbul tantangan, bahkan sekarang melakukan pembunuhan terhadap murid yang mereka utus untuk memenuhi undangan di Bukit Naga itu? Bagaimanapun juga, telah terbukti bahwa murid mereka tewas. Biarpun para pimpinan masih ragu-ragu, namun para muridnya tak dapat menahan lagi kemarahan dan sakit hati mereka. Mulailah terjadi bentrokan-bentrokan di antara empat partai perselatan besar itu. Setiap kali terjadi pertemuan, maka murid-murid Kunlun Pai menyerang murid-murid Gobi Pai, Gobi Pai akan menyerang Butong Pai, Butong Pai menyerang Xiaolin Pai dan sebaliknya Xiaolin Pai menyerang Kunlun Pai. Terjadi beberapa kali bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik yang terluka maupun yang tewas. Dan sesudah terjadi bentrokan-bentrokan itu, mau tidak mau para pimpinan partai masing-masing ikut pula terserep. Dan mulailah terjadi pertentangan di antara empat partai perselatan besar itu, persis seperti apa yang diinginkan Tian Lipang yang bersekongkol dengan Pek Lian Kau. Yohon diserahkan kepada Lau Kang Hwi oleh Ang Imoli. Sebagai gantinya, wanita iblis itu oleh Lau Kang Hwi diseguhi pemuda-pemuda remaja seperti yang diajanjikan. Remaja-remaja itu satu demi satu mati kehabisan darah dalam pelukan iblis bertina itu. Yohon diajak ke pusat Tian Lipang oleh Lau Kang Hwi. Ia diperlakukan dengan baik, bahkan Lau Kang Hwi terus memujuknya dan berusaha menyadarkan anak itu bahwa Tian Lipang adalah perkumpulan para patriot yang hendak membebaskan bangsa dan tanah air dari tangan penjajah mancu. Namun, semua itu percuma. Yohon tidak dapat melupakan peristiwa mengerikan yang dilihatnya di Bukit Naga dan bagaimanapun juga, dia tetap menganggap bahwa orang-orang Tian Lipang bukanlah orang-orang baik. Penuh tipu muslihat dan kejam. Dia sudah banyak membaca tentang para pahlawan yang dengan setulusnya hati berjuang membebelat tanah air dan bangsa, tanpa pamrih untuk diri sendiri. Akan tetapi, apa yang diperlihatkan orang-orang Tian Lipang di Bukit Naga itu tak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah. Bahkan Tian Lipang telah mengadu domba antara perguruan-perguruan silat besar yang terdiri dari bangsa sendiri. Setiap orang pendekar pasti tidak setuju dengan tindakan Tian Lipang itu. Dan Tian Lipang juga bersekutu dengan orang-orang seperti Angi Moli dan dua orang suhengnya, tokoh-tokoh Pek Lian Kau. Padahal, ia sendiri sudah membuktikan sendiri betapa jahatnya Angi Moli. Oleh karena itu, biarpun dia diperlakukan dengan baik oleh Lau Kang Hwi dan dibujuk dengan omongan manis, tetap saja dia tidak percaya pada perkumpulan ini. Di dalam perkampungan Tian Lipang Yuhan melihat bahwa perkumpulan itu nampak kuat, dengan perkampungan yang dikelilingi tembok tinggi dan tebal laksana benteng. Perkampungan di lareng bukit itu luas, di dalamnya terdapat banyak bangunan dan tidak kurang dari 300 orang anak buah Tian Lipang tinggal di situ. Mereka setiap hari latihan silat dan berbaris. Ketika dia dihadapkan kepada ketua Tian Lipang, yaitu Au Pangcu, ketua Au, atau Au Ban yang berusia 60 tahun, kakek itu memandang kepada Yuhan seperti orang menaksir seekor kuda yang akan dibelinya. Namamu Yuhan tanya seng ketua, suaranya parau dan besar. Yuhan memandang kepada kakek tinggi kurus yang mukanya pucat kekuningan seperti orang berpenyakitan itu. Dia mengangguk. Benar, namaku Yuhan. Engkau mau menjadi murid Tian Lipang tanya pula ketua itu. Yuhan memandangnya dengan sinar mata, tajam. Dengan tegas dia menggelengkan kepala, lalu menjawab. Tidak. Aku tidak mau menjadi murid Tian Lipang yang jahat, kejam dan pengecut. Au Ban membelalakan matanya dan menoleh kepada Lau Kang Hui. Dan kau bilang anak ini luar biasa? Lau Kang Hui tersenyum. Suheng, bukankah sikapnya yang luar biasa pemberani ini menunjukkan keluar biasaannya? Huh, kita lihat saja sampai di mana keluar biasaannya. Bocah sombong, cobalah kau sambut ini. Mendadak saja tangan kiri kakek itu bergerak menampar dengan cepat bukan main. Saking cepatnya, gerakan tangannya itu bahkan tidak nampak dan tahu-tahu telapak tangan itu telah mengenai tengkuk Yohan. Plak. Tubuh Yohan yang duduk di kursi itu terjungkal dan anak itu roboh pingsan. Suheng. Kau membunuhnya tanya Chow Kang Hui dengan kaget dan dia meloncat lalu berlutut memeriksa anak itu. Hmm, kalau dia mati pun lebih baik daripada engkau dimarahi supek. Lihat, anak macam itu kau katakan luar biasa kata ketua Tian Lipang. Lau Kang Hui mendapat kenyataan bahwa Yohan hanya pingsan saja, maka dia pun bangkit lagi berdiri dan memandang kepada kakak seperguruannya. Suheng, keluar biasaan anak ini bukan hanya pada sikapnya yang gagah berani, tabah dan dewasa, akan tetapi juga menurut keterangan Angi Moli, anak ini kebal terhadap racun dan tidak dapat dipengaruhi sihir. Hahaha, apakah engkau tidak mengenal orang macam apa adanya Angi Moli, Sute? Engkau dikibuli saja. Masa anak semacam ini ditukar dengan 12 orang pemuda remaja yang pilihan. Engkau sungguh bodoh, Sute. Ku rasa ia tidak berani mempermainkan aku, Suheng. Bagaimanapun juga, biarlah di aku bawa menghadap supek, dan biarlah supek saja yang menentukan apakah anak ini memenuhi syarat ataukah tidak. Sute, agaknya engkau berusaha keras untuk menyenangkan hati supek, ya? Engkau hendak menyuapnya supaya engkau memperoleh hadiah ilmu baru sehingga tingkat kepandayanmu akan melampaui aku? Lau Kang Hui yang tadinya sudah duduk kini bangkit berdiri lagi sambil memandang kepada wajah Suhengnya dengan matlah, terbelalat. Eh ha ha, kenapa engkau menyangka buruk seperti itu, Suheng? Suheng sendiri juga mendengar pesanan supek itu, untuk mencarikan seorang anak yang luar biasa supaya supek dapat menggembelengnya dan kelak akan makin memperkuat Tian Lipang. Kalau begitu, biar ku coba lagi dia. Apakah benar dia kebal racun ketua Tian Lipang itu mengambil sesuatu dari saku jubahnya? Suheng, jangan. Ang Tok Ting, aku beracun merah, itu dapat membunuhnya berkata Lau Kang Hui. Lebih baik dicoba kekebalannya terhadap sihir saja. Lau Kang Hui maklum bahwa Suhengnya itu merasa iri kalau sampai ada anak lain yang diterima menjadi murid Tiantetok Ong karena Suhengnya itu ingin sekali agar puterannya sendiri yang mewarisi ilmu-ilmu yang ampuh dari supek mereka. Akan tetapi supek mereka menganggap bahwa Au Chun Ki, putera Suhengnya yang berusia 15 tahun itu tidak cukup berbakat. Akan tetapi Ong Ban yang memang berniat membunuh Yohan sudah meluncurkan sebatang paku ke arah leher anak yang masih rebah di atas lantai itu. Sinar merah kecil menyambar sehingga Lau Kang Hui menahan seruannya dan merasa putus harapan karena serangan itu tentu akan membunuh Yohan. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba saja Yohan siuman dari pingsannya dan anak yang tadinya sama sekali tidak bergerak itu bangkit duduk dan gerakan yang tidak disengaja ini membuat sambaran paku tidak mengenai sasaran. Paku itu lewat dekat lehernya dan menancap ke lantai, bahkan amblas ke dalam dan tidak nampak lagi. Eho Ban terbelalak kaget, akan tetapi dia juga merasa penasaran sekali. Tangannya bergerak ke saku jubahnya lagi. Suheng, tidak cukupkah itu Lau Kang Hui segera memegang lengan Suhengnya, mencegah Suhengnya menyerang lagi. Tidak kau lihat betapa luar biasanya itu? Huh, hanya kebetulan saja dia suuman. Sama sekali tidak kebetulan. Nampaknya kebetulan akan tetapi justru yang kebetulan itulah yang luar biasa. Suheng, jangan ganggu dia. Kalau supek menolaknya, barulah Suheng boleh lakukan apa saja terhadap dirinya. Sute, aku masih penasaran kata O Ban. Suheng, jangan cegah Lau Kang Hui. Suheng dan Sute atau ketua dan wakilnya itu bersetegang dan pada saat itu terdengar suara batuk-batuk di belakang mereka. Dua orang itu mengenal suara ini dan cepat mereka membalik, lalu keduanya menjatuhkan diri berlutut. Suhu. Sudah lama sekali Suhu tidak meninggalkan kamar. Karena Yuhan sudah siuman dan berdiri, dia memandang kepada kakek yang baru muncul. Seorang kakek yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih. Rambutnya yang sudah berwarna kebuah itu digelung ke atas seperti rambut pendekta Tosu. Yang menyolok pada wajahnya itu adalah sepasang alisnya yang amat tebal dan panjang. Pandang matanya sayu seperti orang mengantuk. Mendengar dua orang ketua Tian Lipang itu murid kakek ini, Yuhan maklum bahwa tentu kakek ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Hem, Oh Ban dan Lau Kang Hui, kata kakek itu sambil mengelus jenggotnya dan memandang kepada dua orang muridnya itu silih berganti. Entah mengapa aku ingin sekali keluar kamar, akan tetapi begitu sampai di sini aku melihat kalian bertengkar dan bersitegang. Heran, kalau Tian Lipang dipimpin oleh kalian berdua, lalu kalian saling bertengkar, apa akan jadinya dengan perkumpulan kita suara kakek itu halus dan ramah, akan tetapi mengandung teguran keras. Maafkan, Suhu. Teocu berdua bukan bertengkar, hanya Teocu ingin menguji kebenaran keterangan suti tentang anak ini. Benar, Suhu. Sebetulnya tadi Teocu hanya ingin mencegah Suheng membunuh anak ini karena Teocu hendak membawanya menghadap Supek, yang sudah memesan kepada Teocu untuk mencarikan seorang anak luar biasa. Anak luar biasa Bantok Moko, kakek itu, sekarang memandang Yuhan penuh perhatian. Apanya yang luar biasa pada anak ini? Itulah, Suhu. Teocu juga menganggap bahwa, anak ini tidak ada apa-apanya yang luar biasa. Sekali tampar saja dia tadi roboh pingsan. Akan tetapi suti. Suhu, Suheng tidak mau mengerti. Anak ini memang luar biasa. Dia kebal terhadap racun dan pengaruh sihir, kata Lau Kang Hui. Eh, benarkah kata kakek itu dan kini sepasang merah yang sayu itu mengeluarkan sinar ketika dia mengamati wajah Yohan. Teocu hendak menguji kekebalannya itu dengan paku merah, tapi suti mencegahnya, maka tadi Teocu berdua kelihatan seperti bertengkar, Suhu. Kakek itu menggerakkan tangan memberi isyarat kepada dua orang muridnya agar tidak bersuara, kemudian diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Sepasang metu yang biasanya sayu itu kini mencorong penuhi bawah seperti hendak menembus kepala Yohan melalui sepasang metu anak itu, kemudian terdengar suaranya menggetar, lirih mendesis, dan jelas sekali. Anak baik, siapa namamu? Yohan adalah anak yang sudah mengenal sopan santun. Sudah menjadi kebudayaan sejak zaman dulu untuk menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang setua kakek itu. Oleh karena pertanyaan kakek itu ramah dan halus, ia pun menjawab dengan sikap hormat. Nama saya Yohan, Kek. Bagi orang yang sudah biasa memergunakan kekuatan sihir, jawaban ini saja sudah menunjukkan bahwa korbannya telah masuk perangkap dan tentu akan mentaati segala perintah. Kakek itu memandang lebih tajam dan suaranya semakin berwibawa ketika dia berkata, dengan nada memerintah walaupun masih ramah dan halus. Yohan, ku perintahkan padamu. Hayo cepat engkau berlutut dan menyembah padaku. Orang yang terkena pengaruh sihir yang amat kuat ini tentu di luar kehendaknya dan kesadarannya sendiri akan menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Namun betapa kaget dan herannya hati kakek tokoh besar Tian Lipang itu. Anak itu sama sekali tidak mentaati perintahnya, hanya tetap berdiri dan memandang padanya dengan sepasang matanya yang lebar dan jernih. Maafkan, Kek, kalau aku tidak dapat berlutut menyembah kepadamu. Engkau bukan guruku, bukan orang tuaku, bahkan bukan pula kakekku. Sekarang barulah Hongban percaya akan keterangan sutenya. Juga bantuk moko mengjeleng kepalanya, tak habis heran. Apa kekuatan sihirnya telah punah dan kini dia telah menjadi lemah? Padahal, selama dia mengundurkan diri dari urusan perkumpulan dan berdiam di kamarnya, dia memperbanyak latihan semedi sehingga sepatutnya kalau kekuatan sihirnya semakin bertambah. Lau Kang Hui dan Ouban, kalian bangkitlah dan pandang aku. Dua orang murid itu bangkit berdiri dan memandang kepada suhu mereka dengan patuh. Dan kini kakek itu berseru dengan nada memerintah. Lau Kang Hui dan Ouban, sekarang kalian duduklah di lantai dan menangis. Dalam keadaan wajar, walaupun yang memerintah itu suhu mereka sendiri, tentu dua orang itu tidak akan mau mentaati begitu saja. Mereka adalah ketua dan wakil ketua Tian Lipang, tentu mereka tidak mau kalau disuruh menangis seperti anak kecil tanpa sebab, bahkan seperti orang gila saja. Akan tetapi karena mereka sudah dicengkeram pengaruh sihir yang amat kuat, begitu mendengar perintah Bantok Moko, mereka lalu menjatuhkan diri di atas lantai dan keduanya menangis seperti dua orang anak kecil kehilangan barang mainan. Tentu saja Yohon yang tidak mengerti apa artinya itu semua, melihat dua orang kakek berusia 60 dan 65 tahun sekarang menangis mengguguk seperti anak-anak kecil tanpa sebab, menjadi terheran-heran dan juga penasaran kepada orang yang memerintah kedua orang ketua itu. Kek, sungguh tidak pantas sekali apa yang kau lakukan ini. Mengapa engkau menghina murid-murid sendiri seperti ini Yohon berkata dengan adah menegur. Bantok Moko terkejut dan merasa heran bukan main. Dia menggerakkan tangannya ke arah dua orang muridnya dan berkata dengan suara tenang. Kalian bangkitlah. Dua orang pimpinan Tian Lipang itu bangkit dan mereka seperti baru bangun dari tidur, nampak bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Yohon, katakan mengapa tidak pantas dan menghina tanya Bantok Moko kepada anak itu. Mereka ini adalah ketua dan wakil ketua perkumpulan besar dan juga murid-muridmu sendiri. Akan tetapi mengapa engkau menyuruh mereka menangis seperti anak-anak kecil? Bukankah itu tidak pantas dan menghina namanya? Barulah dua orang pimpinan itu tahu bahwa tadi mereka digunakan oleh guru mereka untuk menguji kekuatan sihirnya dan ternyata ilmu sihir suhu mereka masih ampuh. Namun, tadi jelas bahwa ilmu sihir itu tidak mempan terhadap Yohon. Bantok Moko juga menyadari hal ini dan diam-diam dia merasa heran dan kagum bukan main. Kang Hui, sebaiknya ajak anak ini menghadap supekmu. Biar dia yang menentukan. Mendengar ini, Lau Kang Hui merasa gembira sekali. Memang benar seperti dugaan Ouban tadi, dia mengharapkan hadiah dengan menyerahkan anak yang luar biasa ini kepada supeknya, yaitu hadiah sebuah ilmu baru. Bukan karena dia ingin mengungguli suhengnya, melainkan untuk kemajuannya sendiri. Mari Yohon, kita menghadap supek katanya sambil menggandeng tangan anak itu dan menariknya pergi. Karena tidak berdaya, meski hatinya menolak, namun Yohon tidak dapat membantah dan dia pun hanya menurut saja. Anak ini memang memiliki bakat selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Imannya kuat karena sejak kecil dia ditinggal ayah ibunya dan Tuhan menjadi gantungan hidupnya, menjadi tumpuan harapannya dan ia selalu menyerahkan jiwa raganya ke tangan Tuhan, penuh kepasrahan. Maka, menghadapi apapun dia tidak merasa gentar karena di dasar hatinya terkandung keyakinan akan kekuasaan Tuhan, bahwa bila Tuhan menghendaki dia harus mati sekalipun, tidak ada kekuasaan lain yang akan mampu menghalanginya. Oleh karena dia telah pasrah dan menghadapi maut pun dia tidak gentar. Lau Kang Hui membawa Yohon ke bagian sudut paling belakang dari perkampungan Tian Lipang yang ternyata amat luas itu. Bagian belakang itu merupakan puncak bukit yang penuh dengan jurang dan goa. Di depan salah sebuah goa besar, Lau Kang Hui berhenti sambil tetap memegang tangan Yohon. Dia tahu akan keadaan luar biasa anak ini, maka dia tidak berani melepaskannya takut kalau-kalau anak itu akan mampu meloloskan diri. Setelah tiba di depan goa, Lau Kang Hui menghadap ke arah goa dan menarik tubuh Yohon untuk bersama dia berlutut di atas tanah. Yohon tidak mampu membantah karena tangannya ditarik ke bawah, maka ia pun ikut berlutut di sebelah Lau Kang Hui walaupun ia tidak bermaksud untuk memberi hormat ke arah goa. Maka ketika wakil ketua Tian Lipang itu mengangkat-angkat kedua tangannya di depan dada, dia pun diam saja, hanya memandang penuh perhatian ke arah goa. Goa itu lebarnya ada 10 meter dan nampak terawat bersih seperti rumah saja. Ada pintu di kanan-kiri, akan tetapi di bagian tengah terbuka dan nampak menghitam gelap. Supek yang mulia, Te'o Chu Lau Kang Hui datang menghadap tetapi suara itu hanya bergema di dalam goa dan tidak ada jawaban, juga tidak nampak gerakan apapun. Lau Kang Hui menanti sejenak, maklum bahwa Supeknya memang tidak pernah mau diganggu dan tidak pernah mau berhubungan dengan dunia di luar goa kalau tidak ada keperluan yang teramat penting. Supek, Te'o Chu datang mengajak seorang anak luar biasa seperti yang pernah Supek pesan kepada Te'o Chu. Kembali hening sejenak. Mendadak terdengar suara angin dari dalam goa dan tiba-tiba saja tubuh Yohon tersedot ke arah goa. Anak itu mencoba untuk mempertahankan diri, akan tetapi tubuhnya terguling-guling seperti bola saja menggelinding ke arah goa dan lenyap di telan kegelapan goa. Tak lama kemudian terdengar suara yang jenaka dibarengi tawa. Hehehe, bagus sekali, Kang Hui. Engkau boleh pergi sekarang. Maaf, Supek. Te'o Chu mendapatkan anak ini dari Angi Moli, dan Te'o Chu sudah berjanji kepadanya untuk mohon bantuan Supek memberikan obat penawar dari hawa beracun pukulan yang sedang dilatihnya. Hehehe, si iblis betina cilik Angi Moli banyak tingkah. Pukulan apa yang sedang dilatih itu? Katanya ilmu itu disebut Toat Beng Tok Hiat, darah beracun pencabut nyawa. Wah-wah-wah, keji sekali. Untuk menguasai ilmu itu ia harus memperoleh hawa murni dan darah perjaka-perjaka remaja yang sehat. Tadinya anak ini yang akan dia jadikan korban. Katanya mengorbankan seorang saja cukup karena anak ini lebih berharga daripada 12 orang remaja biasa. Huh, iblis betina licik. Akan tetapi kalau sampai 3 hari anak ini masih di sini, berarti aku merasa cocok dengan dia dan boleh kau serahkan obat penawar itu kepadanya. Nah, sekarang pergilah. Maaf, Supek. Kalau Supek berkenan dengan anak yang Teo Chu bawa ke sini, Teo Chu mohon sedikit petunjuk Supek agar supaya Teo Chu mendapat kemajuan dalam ilmu silat Teo Chu. Hehehehe, engkau orang tamat. Tetapi kalau anak ini memang menyenangkan hati, kelak akan kuajarkan sebuah ilmu kepadamu. Terima kasih, Supek. Terima kasih kata Lau Kang Hui sambil memberi hormat lalu dia bergegas pergi sebelum kakek aneh itu membatalkan janjinya. Sementara itu, Yohon yang menggelinding seperti disedot tenaga yang amat kuat, kini tiba di dalam goa, masih terduduk di lantai goa di dekat sepasang kaki yang kurus dan telanjang karena celana pemilik kaki itu hanya sampai ke lutut. Kaki itu memakai sandal yang amat sederhana, hanya sepotong kulit tebal diikatkan pada kaki secara kasar, di masing-masing kaki. Yohon merasa penasaran dan juga marah sekali. Ia adalah seorang anak yang pernah menjadi murid suami istri yang sakti, maka biarpun dia tidak pernah berlatih ilmu silat, namun pengetahuannya akan ilmu silat sudah cukup mendalam. Dia tahu bahwa pemilik kaki ini telah mempergunakan semacam ilmu yang aneh untuk menariknya dari luar goa. Semacam sintang, tenaga sakti, yang sudah demikian tinggi tingkatnya sehingga si pemilik tenaga itu dapat mempergunakan senaknya saja dapat untuk menyedot seperti tadi. Dan dia pun tahu bahwa orang ini tentu lihai bukan main. Akan tetapi dia sama sekali tidak takut, bahkan marah karena merasa dipermainkan. Dia hendak bangkit berdiri dan memprotes, akan tetapi sungguh aneh, dia tidak mampu bangkit berdiri. Baru setelah Lau Kang Hui pergi, kakek itu terkekeh dan tiba-tiba Yohon merasa leher bajunya dicengkeram tangan yang kecil, lalu tubuhnya diangkat dan dia pun sudah dijinjing pergi memasuki goa itu yang ternyata di sebelah dalamnya amat luas, seperti sebuah rumah gedung saja dengan dua buah kamar dan berikut pula ruangan duduk, dapur dan kamar mandi lengkap. Juga di sebelah dalam goa itu tidak gelap seperti nampak dari luar karena selain bagian atasnya terdapat lubang sehingga sinar matahari dapat masuk. Juga goa itu menembus keterowongan belakang dari mana datang pula sinar matahari. Belum lagi adanya lampu-lampu gantung. Yohon dibawa masuk ke dalam ruangan yang terang sekali dan dia lalu dilepas oleh tangan yang menjinjingnya. Ketika dia turun, dia membalik dan menghadapi orang yang membawanya ke dalam goa. Baru sekarang dia dapat melihat kakek itu dan diam-diam Yohon terkejut. Seorang kakek yang tua renta, ada 80 tahun umurnya. Rambutnya putih seperti kapas, tinggal sedikit saja sehingga di bagian tengah kepalanya botak mengkilat. Tubuhnya kecil pendek. Pakainya sederhana seperti pakaian kanak-kanak, dengan celana setinggi lutut dan baju yang lengannya juga hanya sampai di sikunya. Kaki dan tangan yang menonjol keluar itu nampak kecil kurus bagaikan kaki tangan anak-anak. Wajah kakek itu pun kecil tetapi nampak ketuan hanya karena keriput. Matanya tajam dan lincah, dan mulutnya selalu menyeringai, memperlihatkan mulut yang ngumpung tanpa gigi secuil pun. Mereka saling pandang, berdiri berhadapan dan kakek itu hanya lebih tinggi si kepala saja dibandingkan Yohon. Sampai lama mereka saling berpandangan dan diam-diam Yohon merasa heran. Kakek ini sama sekali tidak mendatangkan kesan buruk atau jahat. Sinar mati yang tajam lincah itu nampak demikian lembut. Bahkan kakek ini jauh berbeda dibandingkan Bantok Moko. Hehehe, aku dengar dari sini tadi bahwa namamu Yohon tanya kakek itu, dan suaranya seperti suara anak-anak pula, demikian ringan dan belum pecah. Yohon kagum. Dari tempat ini, cukup jauh dari tempat dia tadi bicara dengan Bantok Moko dan dua orang muridnya, kakek ini dapat mendengarkan. Benar, Lociampua, orang tua pandai, namaku Yohon, jawabnya dan dia bersikap hormat karena maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang amat sakti. Hehehe, dan engkau anak luar biasa tanya kakek itu pula. Yohon merasa kesal. Hanya itu saja yang dibicarakan orang. Tanpa diminta dia pun menghampiri sebuah depan dan naik, kemudian duduk bersilah di atas depan itu, mulutnya cemberut. Orang-orang itu mengada-ada saja, Lociampua. Aku bernama Yohon. Yatim Tiatu, hidup sebatang kere saja di dunia ini, tidak bisa apa-apa, dan orang-orang mengatakan aku anak luar biasa, dan aku dijadikan rebutan. Sungguh aneh orang-orang tua di dunia ini, seperti orang gila saja. Aku ini manusia biasa, hanya ingin melanjutkan hidup wajar dan tentram, tidak senang diganggu dan tidak senang pula mengganggu. Kakek itu terkekeh dan tiba-tiba Yohon melihat hal yang aneh. Kakek itu tidak membuat gerakan meloncat atau berjalan, akan tetapi tahu-tahu tubuhnya melayang ke atas depan dan kakek itu sudah pula duduk bersilah di depan Yohon. Akan tetapi anak itu sudah terlalu banyak melihat kehebatan ilmu kepandayan yang dipamerkan orang kepadanya sehingga dia tidak kelihatan heran, bahkan acuh saja. Hehehe, aku yakin Kang Hui tidak akan salah pilih. Dia biasanya cermat dan dia haus akan ilmu baru dariku. Yohon, engkau diamlah, aku akan memeriksamu. Setelah berkata demikian, kakek itu menggerakkan tangannya dan dua tangan itu sudah memegang kepala Yohon. Anak ini berniat hendak menolak, akan tetapi sungguh amat aneh. Dia tidak mampu bergerak. Tahulah dia bahwa kakek yang katai ini telah mempergunakan semacam ilmu totok yang amat aneh yang membuat dia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, seperti menjadi lumpuh. Tiantetok Ong, kakek tua renta itu, kini memijit-mijit kepala Yohon dengan jari-jari tangannya, pijat sana, pijat sini, mengelus-elus bagian belakang kepala yang menonjol, mengukur dengan jari dan berulang-ulang. Dia mengeluarkan suara lidah seperti cecak berbunyi. Cekak 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 cekak. Kemudian, kedua tangan itu merabah ke seluruh tubuh Yohon, dari kepala leher, dada perut, kaki tangan sampai ke ujung jari kaki. Dan suara seperti bunyi cecak itu semakin sering. Lalu kakek itu menempelkan kedua telapak tangannya di atas dada Yohon. Anak itu merasa betapa ada hawa panas dari telapak tangan itu memasuki dadanya. Ia hanya pasrah saja, tidak menerima, tidak pula melawan. Dia merasa yakin sepenuhnya bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki, orang yang seribu kali lebih sakti dari kakek ini takkan mampu mencelakainya, sebaliknya kalau sampai dia menderita celaka, apa dan siapapun penyebabnya, hal itu hanya terjadi karena Tuhan memang menghendakinya. Keyakinan ini membuat hatinya tenteram karena untuk berusaha membela diri pun tidak ada gunanya karena kaki tangannya tidak dapat diagerakan. Yohon merasa betapa hawa panas dari tangan kakek itu memasuki tubuhnya seperti merabah-rabah di bagian dalam tubuhnya, memasuki kepalanya, berputar-putaran, lalu ke dadanya, juga berputar-putar kemudian turun ke arah pusarnya. Tiba-tiba, ketika hawa panas yang dapat bergerak-gerak itu memasuki rongga bawah pusarnya, hawa panas itu meluncur keluar dan kakek itu pun terlempar sampai ke atas lantai di bawah dipan. Kakek itu meloncat bangun, terbelalak memandang kepada Yohon yang kini mendadak mampu bergerak lagi, dan kakek itu berseru dengan penuh takjub. Wah-wah-wah, apa ini? Apa-apaan ini? Sungguh mati, selama hidupku belum pernah aku melihat yang begini. Hei-i, Yohon, pernahkah engkau belajar ilmu dan menjadi murid orang-orang pandai? Yohon cemberut. Lociampua, aku tahu bahwa Lociampua adalah seorang tua yang berilmu tinggi. Aku menghormatimu karena kepandainmu dan karena ketuaanmu. Tapi apa yang kau lakukan terhadap aku yang muda? Meskipun aku pernah menjadi murid orang pandai, akan tetapi jika Lociampua mengira bahwa aku pernah mempelajari ilmu silat atau ilmu kekerasan lain lagi, Lociampua keliru. Aku tidak pernah belajar silat. Tapi, tapi, dari pusat tenaga di bawah pusarmu terdapat tenaga yang amat dasyat. Aku tidak tahu, Lociampua. Dan apakah anehnya hal itu? Yang menghidupkan manusia adalah kekuasaan Tuhan, dan siapa dapat mengukur kekuatan dari kekuasaan Tuhan? Kekuatan yang mampu menggerakkan bintang dan bulan, mampu menciptakan segala sesuatu di alam maya pada ini. Apa anehnya kalau hanya kekuatan secuil di dalam tubuhku ini? Wah, luar biasa. Memang engkau anak luar biasa. Engkau lah yang sudah lamaku nanti, telah lama ku rindukan. Engkau lah yang pantas menjadi muridku, engkau yang pantas menjadi orang yang kelak akan mengangkat tinggi-tinggi nama Tian Lipang, yang akan membersihkan nama Tian Lipang dan mengharumkan kembali namanya. Hahaha. Loh Ciampual, aku pernah membaca pengalaman orang bijaksana zaman dahulu bahwa yang dirindukan itu akhirnya menjadi yang mengecewakan. Kalau yang dirindukan itu kesenangan, maka yang merindukan adalah nafsu pikiran dan di samping kesenangan tentu akan muncul kesusahan, dibalik kepuasan bersembunyi kekecewaan. Menurut pengalaman para orang suci, hanya yang dirindukan jiwa sajalah yang berharga dan benar. Kakek itu terbelalak, lalu terkekeh. Hehehe, kalau tidak melihat bahwa engkau ini seorang bocah, tentu aku mengira yang bicara ini seorang pendeta. Hahaha. Johan, apa itu yang dirindukan jiwa? Apalah yang dirindukan oleh setiap tetes air kalau bukan samudera, kembali ke asalnya dan bersatu dengan samudera? Apalah yang dirindukan oleh bunga api jika bukan kepada api yang menjadi pusatnya? Demikianlah yang sudah kubaca. Hanya persatuan dengan sumber inilah yang akan membahagiakan hidup, lociampual, bukan segala kesenangan yang memuaskan nafsu. Apakah lociampual tidak rindu kepada Tuhan? Kepada Tuhan kakek itu memandang heran. Tentu saja. Bukankah yang dimaksudkan dengan sumber itu adalah Tuhan yang maha kuasa? Bukankah segala sesuatu datang daripadanya dan sudah sepatutnya kembali kepadanya? Wah wah wah. Engkau ini siapa sih katanya setengah berkelakar. Akan tetapi Johan kini turun dari dipan itu, berdiri tegak dan dengan lantang berkata, Aku ini seorang anak manusia seperti juga lociampual. Aku ini juga setetes air seperti lociampual, yang selalu merindukan samudera. Haha. Kakek itu kini benar-benar tertegun dan termenung. Dia membayangkan tetes-tetes air yang datang dari samudera melalui hujan. Semua air itu berasal dari samudera, tetapi setelah terbawa awan dan diturunkan ke bumi sebagai tetes-tetes air, harus mengalami banyak penderitaan dan kesukaran masing-masing sebelum bisa kembali ke samudera, tempat asalnya atau sumbernya. Dan lika-liku perjalanan tiap tetes air tidaklah sama. Ada yang dapat lancar kembali ke samudera, ada pula yang harus melalui pencomberan, lumpur dan kotoran. Akan tetapi, semua tetes air itu sesudah akhirnya kembali ke samudera, akan menjadi satu dengan samudera dan tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Yohan, engkau memang bocah ajaib dan aku gerang sekali bisa mendapatkan engkau sebagai muridku. Lociampu ingin menjadi guruku, akan tetapi tidak pernah bertanya apakah aku suka menjadi muridmu. Eh ha ha? Hah? Manusia mana tidak suka menjadi murid Tiantetok Ong? Bahkan anak kaisar pun akan suka sekali menjadi muridku. Akan tetapi aku bukan anak kaisar dan sebelum aku mengatakan suka atau tidak, aku ingin dulu mengetahui. Kalau Lociampu menjadi guruku, Lociampu akan mengajarkan apakah kepadaku? Ha ha ha, apa saja yang kau ingin pelajari? Kakek ini memang cerdik sekali. Dia tahu bahwa seorang anak seperti Yohan memiliki keteguhan hati dan tidak mengenal akut. Maka dia harus tahu dulu apa yang diinginkan dan tak diinginkan anak ini sebelum menjawab agar supaya dia tidak sampai bertumbuk keinginan dengan anak luar biasa ini. Segala macam ilmu baik untuk dipelajari dan aku suka mempelajarinya, lociampu al, kecuali satu, yaitu ilmu silat. Aku tidak suka berlatih ilmu silat. Kalau tidak cerdik sekali, tentu Tiantetok Ong sudah terkejut mendengar ucapan itu. Dia ingin mengambil anak luar biasa menjadi muridnya untuk mewariskan seluruh ilmu silatnya dan mendidik murid itu menjadi calon pemimpin Tian Lipang yang pandai dan yang akan mengangkat nama Tian Lipang. Dan sekarang, anak yang dipilih itu terang-terangan mengatakan bahwa dia suka mempelajari ilmu apa saja kecuali ilmu silat. Hehehe, bagus. Engkau jujur sekali. Nah, tidak ada orang membenci sesuatu tanpa alasan tertentu. Kenapa engkau tidak suka berlatih ilmu silat, Johan? Aku tidak membenci sesuatu, lociampu al. Hanya aku tidak mau mempelajari ilmu silat karena aku melihat kenyataan betapa ilmu itu mengandung kekerasan, bersifat merusak dan hanya mendatangkan permusuhan dan pertentangan saja dalam kehidupan ini. Hehehe, cocok. Cocok dengan aku, Johan? Tidak, aku tidak mengajarkan ilmu silat kepadamu. Hanya akan mengajarkan ilmu tari dan senam olahraga untuk membuat tubuhmu sehat. Bagaimana? Johan mengamati wajah yang kecil itu. Tidak akan mengajarkan kero memukul dan menendang orang, apalagi kero membunuh. Hohoho, sama sekali tidak. Memangnya kau pikir aku ingin melihat engkau menjadi algodok. Aku suka padamu, maka aku ingin melihat engkau sehat lahir batin dan pandai menari indah. Johan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku suka menjadi muridmu, dan anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut. Aku akan belajar dengan rajin, suhu, dan akan melayani suhu di sini. Hahaha, bagus, bagus, muridku. Johan, hari ini merupakan hari paling bahagia untukku. Mulai hari itu, Johan tinggal di dalam goa bersama gurunya. Ternyata untuk mereka sudah dikirim makanan dari luar sehingga Johan tidak perlu lagi mencarikan makanan untuk gurunya. Dan mulailah Pian T. Tok Ong mengajarkan tari dan senam kepada Johan. Memang kakek ini pandai sekali. Ilmu silat memang mengandung tiga buah unsur, yaitu pertama tentu saja ilmu bela diri, kedua ilmu tari dan ketiga ilmu senam kesehatan, kesehatan lahir batin. Dia mengajarkan kepada Johan gerakan semua binatang yang ada di dunia ini yang dinamakannya tarian harimau, tarian naga, tarian burung, tarian monyet, tarian ular, dan sebagainya. Padahal, dalam gerak tari ini terkandung ilmu silat yang dasyat. Johan tekun melatih diri dengan tari-tarian itu, dan tanpa disadarinya sendiri dia telah menggembeleng diri dengan ilmu silat yang tinggi. Dan dalam latihan ini, otomatis ilmu-ilmu silat yang pernah dia pelajari secara teoritis tanpa disengaja keluar dan terkandung dalam gerak tariannya. Kurang lebih seminggu setelah dia berada di dalam goa itu, pada suatu malam Johan dikejutkan oleh suara yang menyayat jantung, suara mengerikan yang merupakan semacam lolong atau lengking memanjang. Bukan lolong anjing, dan tidak mirip suara manusia, namun dalam lengking itu terkandung semua perasaan duka dan derita yang amat hebat. Seperti tangis bukan tangis, seperti tawa bukan tawa, namun dia yang tidak pernah merasa takut itu sempat terbelalak dan merasa betapa tengkuknya dingin sekali. Dia segera lari ke kamar Tiantetok Ong yang sedang bersemedi, menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu, suara apakah yang terdengar dari arah belakang itu tanyanya kepada kakek itu yang sudah membuka matanya ketika dia berlutut. Hehehe, engkau mendengar juga, Johan? Jangan pedulikan. Suara itu sudah sejak lima tahun ini kadang terdengar keluar dari dalam sumur bawah tanah di ujung belakang terowongan ini. Tapi, suara apakah itu, Suhu? Tiantetok Ong menghela nafas panjang. Kelak engkau akan dapat mengetahuinya sendiri. Agar engkau tidak menjadi penasaran, baik engkau ketahui saja bahwa sumur itu merupakan tempat hukuman bagi seorang manusia iblis yang amat berbahaya. Dan mulai sekarang, setiap hari dua kali dia engkau mewakili aku menurunkan makanan ke bawah sana. Tiap kita mendapat kiriman makanan dan minuman, tentu ada sebungkus untuk dia dan biasanya ku lemparkan saja ke dalam sumur. Tapi, siapa dia, Suhu? Dan siapa pula yang menghukumnya? Dan mengapa pula dia dihukum? Panjang ceritanya dan engkau tidak perlu tahu. Yang penting kau ketahui, orang itu seperti iblis atau seperti gila, dengan kepandayan yang dasyat dan tidak seorang pun mampu menandinginya. Orang lain tidak mungkin dapat menuruni sumur itu, dan andai kata ada yang dapat turun pun tentu akan mati konyol oleh manusia iblis itu. Sudahlah, itu bukan urusanmu, tidak perlu engkau mencampuri. Merupakan urusan rahasia dan pribadi dari Tian Lipang. Mengerti? Yohon mengangguk kemudian menunduk. Hatinya penuhap rasaan iba kepada orang hukuman yang disebut manusia iblis itu. Akan tetapi suara itu sudah lenyap lagi dan sejak hari itu, dialah yang setiap hari dua kali mengirim sebungkus makanan ke sumur itu.